Halo, halo Sobat Seniman Jawa Channel yang baru tau channel ini jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe ya karena subscribe itu gratis makanya subscribe, 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 terima kasih. Tim Nasional Timnas Indonesia imbang 2-2 kontra Thailand pada leg 2 final Piala AFF 2020. Alhasil, Timnas Indonesia kalah agregat 2-6 dari Thailand yang meraih trofi Piala AFF ke-6-nya pada awal tahun ini. Meski gagal juara, Timnas Indonesia tampil lebih baik pada leg 2 ketimbang pertemuan pertama. Beberapa pemain pun tampil amat apik sehingga Thailand tidak seleluasa pertemuan pertama. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang bersinar lawan Thailand di leg 2 final Piala AFF 2020. 5. Nadeo Argawinata Nadeo Argawinata mungkin kebobolan 6 gol di final Piala AFF 2020. Akan tetapi, jika dia tidak tampil apik, gawang Timnas Indonesia sudah bobol lebih dari itu. Keterampilan Nadeo di bawah Mistar Gawang menyelamatkan beberapa peluang Thailand pada leg 2. Dia bahkan sigap menepis tendangan dari luar kotak penalti pemain Thailand yang diawali tendangan bebas cepat. 4. Pratama Arhan Pratama Arhan membayar kegagalannya tampil pada pertemuan pertama dengan tampil maksimal di leg 2. Keberadaan Pratama membuat sisi kiri pertahanan Timnas Indonesia menjadi lebih kukuh. Selain itu, agresifitasnya juga membantu ramai rumah kik untuk menusuk sisi kanan pertahanan Thailand pada leg 2. Operan ke dalam jarak jauh Pratama juga kerap merepotkan pertahanan Thailand. Usai pertandingan, dia bahkan terpilih menjadi pemain muda terbaik Piala AFF 2020. 3. Egy Maulana Fikri Egy Maulana Fikri akhirnya main dari menit pertama di Piala AFF 2020. Dia pun tampil bagus untuk menekan sisi kanan pertahanan Thailand pada leg 2. Egy kerap melakukan aksi individu atau kombinasi dengan rekan setimnya untuk membongkar pertahanan Thailand. Upaya Egy pun membuahkan hasil pada menit 80 saat dia menuntaskan umpan manis Witan Sulaiman menjadi gol kedua Timnas Indonesia. 2. Witan Sulaiman Witan Sulaiman kembali menjadi sosok penting dalam permainan Timnas Indonesia. Bermain di belakang Dedik Setiawan, Witan beberapa kali menampilkan kemampuan individunya untuk membongkar pertahanan Thailand. Sebanyak dua operan Witan pun membuahkan gol untuk Timnas Indonesia yang dicetak Riki Kambuaya 7 dan Egy Maulana Fikri 80. 1. Riki Kambuaya Posisi pertama dalam daftar ini ditempati oleh Riki Kambuaya. Gelandang Persebaya Surabaya ini bekerja keras di lini tengah Timnas Indonesia agar permainan Thailand tidak berkembang. Upaya Riki dan partnernya di lini tengah, Rahmat Irianto, cukup berhasil, terutama pada babak pertama. Riki bahkan mencetak gol pada menit ketujuh berkat sepakan mendatarnya dari luar kotak penalti. Selain mencetak gol, pergerakan dan kemampuan menahan bola Riki pun kerap merepotkan pertahanan Thailand. Dia bekerja amat keras selama 90 menit demi kemanangan Timnas Indonesia. Meski akhirnya leg 2 berakhir imbang, kerja keras Riki diganjar dengan penghargaan man of the match. Tunggu berita menarik lainnya jangan lupa di like, komen, share dan juga subscribe. SUBCRIBE SUBCRIBE GRATISSSSSSSS Terima kasih.